Halo semua sobat, selamat menonton channel ini, semoga selalu terhibur. Perilaku maling dan pembegalan memang tak ada habisnya untuk diulas. Karena hampir setiap hari mereka silih berganti berdatangan menarget orang-orang. Sudah banyak yang menjadi korban akibat ulah para sampah masyarakat ini. Meski begitu banyak juga pelaku yang berakhir apes seperti di ulasan video berikut. Terima kasih telah menonton. Sama seperti yang belum lama ini terjadi di Tangerang, Banten. Pelaku lagi-lagi gagal menggasak sepeda motor karena dipasangi pengunci ganda. Terima kasih telah menonton. Nekat membegal mobil yang sedang menepi. Pengemudi mobil langsung sigap menancap gas. Pelaku pun gagal dan berakhir gigit jari. Spesialis pencurian ban serap akhirnya berhasil di jebat. Dia sudah lama diincar para sopir truk yang sering kehilangan ban di rest area tol Cipali. Pelaku pun tak bisa berkutik saat sopir truk bersama polisi melakukan penangkapan. Penangkapanver. Pelaku pun tak bisa berkutik saat koru. Dia sudah mati dari deputy. Kamu masuk langsung saja, bukan masuk saja. Janganlah. Sudahlah, sudah pulak. Hai boleh percara ya ya Malingnya lo tak gondoi Hai bernyek Hai bernyek Hai bernyek dunia yang terang ajar tenang Hai jampang hai 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 gini naik gua Semarang ya kone Semarang Bumbi Dua pria ini terekam CCTV saat mengincar sepeda motor di parkiran restoran Cikarang Utara Pelaku terlihat nekat mengutak-atik sepeda motor tersebut meski alarm berbunyi Beruntung salah satu warga meneriaki pelaku hingga panik melarikan diri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pembegal sadis yang meresahkan akhirnya berhasil dilumpuhkan Awalnya polisi melakukan aksi penyamaran dengan berpura-pura berjalan kaki Lalu datang dua pelaku menghadang polisi itu Rekan polisi yang menunggu di atas motor melakukan serangan balik Kedua pelaku pun berhasil ditumbangkan di lokasi Terima kasih telah menonton Lakukan hal ini jika anda dihampiri pelaku pembegalan di jalan Kota Bekasi merupakan daerah yang paling sering terjadi Jadi aksi pencurian Baru-baru ini pelaku kembali beraksi di parkiran sebuah toko Terlihat kedua pelaku dengan santai mengutak-atik sepeda motor korbannya Sempat dikejar namun pelaku berhasil melarikan diri Waspada sobat kalau bisa berikan pemunci ganda sepeda motor anda Itulah tadi update video terbaru dari Trendsnesia Jangan lupa pentengin terus video-video dari kami ya Terima kasih Trendsnetik dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya